Cluster Arisan RT muncul di Kabupaten Kulonprogo dan telah menyebabkan 20 orang di pedukuhan Tlogo Lelo, Kelurahan Hargo Mulyo, Kecamatan Kokap, positif COVID-19. 6 dari 20 kasus ini merupakan pedagang pasar pripi. Atas temuan tersebut, Pemkap Kulonprogo memutuskan menutup sementara pasar pripi untuk keperluan sterilisasi. Penutupan dilakukan mulai Rabu 23 sampai dengan Selasa 29 September 2020. Setelah dilakukan tracing, jumlah warga yang terpapar COVID dari Cluster Arisan RT bertambah menjadi 24 orang. 18 orang warga Dusun Tlogo Lelo dan sisanya Dusun Pripi. Di mana Cluster Arisan, ini wartawan kemarin kan nyebut sebagai Cluster Arisan, itu sampai pagi tadi, kemarin masih ada 20 kasus, pagi tadi kami mendapatkan informasi ada tambahan 4 kasus lagi yang positif. Artinya, proses penularan yang terjadi itu masih ada, masih ada proses penularan. Nah kemarin, karena dari 20 datang kemarin, 6 di antaranya adalah pedagang di pasar ini. Nah, karena pasar merupakan daerah di mana banyak orang berkumpul, kami berupaya sepakat bersama-sama untuk melakukan penutupan. Penutupan akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan besok Selasa. Kepala Dusun Pripi, Wagimun menuturkan, penutupan pasar merupakan langkah tepat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pasalnya, pasar yang berada di perbatasan antara Kecamatan Temon, Kecamatan Kokap dan juga Kabupaten Purwaju Jawa Tengah tersebut, selalu ramai pengunjung. Setidaknya ada ratusan pedagang yang setiap hari berdagang di sini. Untuk perekonomian pasar kan sangat besar sekali. Kemudian dari kemarin saya mengumpulkan pada tokoh masyarakat sama RT, itu sudah menjadi kesepakatan untuk warung sementara tutup sementara atau mengurangi jam untuk operasional warung-warung tersebut. Jadi sekitar yang pasal untuk wilayah Pripi, insya Allah semua Pak. Kalau memang masih ada yang buka, dari kami mendatangi untuk mengimbau untuk tutup sementara. Petugas akan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di area pasar selama ditutup. Selain area pasar, penyemprotan juga akan dilakukan di rumah warga yang terpapar COVID-19.